Nah, jadi sunnah yang pertama, setelah anda tunaikan tahajud, perbanyak istighfar sebelum tiba waktu subuh, kemudian setelah tiba waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab seruan itu. Ya, kemudian jawab dulu seruan adhan, jika adhan sedang berkumandang, dijawab dulu. Ya, begitu selesai anda jawab, baru anda bergegas menunaikan sholat sunnah qabliya subuh. Berapa jumlahnya? Dua rakam. Ya, jangan terlampau soleh ya, dua rakam. Sebelah, tahan. Pelan-pelan, pelan-pelan, satu. Sampai sini dipahami? Baik. Jadi, jeda menunaikan qabliya ini, yaitu jedanya antara selesai adhan, adhan selesai, dengan menunggu penunaian sholat subuhnya. Jadi, kalaupun anda buat jeda misalnya 10 menit ke adhan subuh, yang pasti patokannya begitu selesai adhan, anda tunaikan. Belas? Satu. Dua. Al-Bukhari. Tadi sudah, yang nomor hadis 618, adhan aksinya sama. Sekarang masuk ke hadis muslim. Nomor hadis 724. Sudah? Adalah sholat sunnah, yang sangat dipegang kuat oleh Nabi SAW. Asyaddu mu'ahadatan. Likul disyai'in, bahwa segala sesuatu minan nawafil, yang termasuk sholat sunnah, asyaddu mu'ahadatan, yang sangat dipegang kuat oleh Nabi SAW, yaitu dua rakaat sebelum fajar. Rakaat al-fajar. Saya ulang. Di antara sholat-sholat sunnah nawafil, khususnya yang menyertai sholat fardu, yang sangat dipegang kuat oleh Nabi SAW, maksudnya hampir tidak pernah ditinggalkan dalam hidupnya. Ya, dalam keadaan apapun, itu salah satunya adalah dua rakaat sebelum subuh. Nah, yang kedua ini, saya akan memberikan isyarat, tahan sebentar. Tahan sebentar. Biasanya, kalau dalam perjalanan safar, itu ada ruksah, ada keringanan. Anda boleh tidak menunaikan sholat sunnah, bahkan yang fardu pun, itu bilangannya kalau lebih daripada dua, dan sifatnya genap, itu bisa dikosar. Ya, dikurangi menjadi dua rakaat. Dengan syarat, bilangannya genap dan lebih daripada tiga. Kalau dua, tidak bisa, kemudian dikurangi kembali. Misal, buhur, asar, isya, empat, itu boleh jadikan dua. Maghrib tiga, tidak bisa dibagi dua, karena tidak ada orang sholat satu setengah. Ya, setengah rakaat, dan setengah lagi ruku, salam, tidak bisa. Maka, yang bisa itu hanya, buhur, asar, kemudian isya. Jika Anda ingin mengurangi itu, karena perjalanan tertentu, namanya dikosar. Saat Anda mengkosar itu, teman-teman sekalian, jadikan yang empat, jadi dua. Saat menjadikan empat, jadi dua itu, bahkan Anda tidak menunaikan sholat sunnah pun, tidak ada masalah. Yang paling luar biasa, disebutkan di hadis riwayat al-Bukhari, Kalau Anda sedang sakit, bahkan dalam perjalanan, tidak mampu mengerjakan yang sunnah itu. Bahkan sholatnya dikosar, bahkan di jama', jama' kosar. Itu pahala sholatnya, termasuk sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadis yang berbunyi, Kalau ada seseorang sakit, atau sedang perjalanan, kemudian tidak bisa menyempurnakan amalan seperti kebiasaannya. Biasanya sholat sunnah dulu, misalnya buhur, dua rakaat sampai empat rakaat. Kemudian sholat sepelazur, sunnah lagi. Ini Anda mau ke Bandung, macet. Istirahat di kilometer 57. Sampai di situ, Anda duga ke Bandung akan macet lagi, sampainya maghrib. Anda jama' menggabungkan dua sholat yang dekat. Duhur dengan asar digabungkan kosar, kurangi jumlah bilangannya. Duhur dua, asar dua. Begitu Anda kerjakan duhur dua, asar dua, Anda tidak kerjakan sholat sunnahnya. Karena yang fardu aja dikurangi, masa Anda kerjakan yang sunnah juga? Nah, maka ketika Anda kerjakan dua yang duhur, dua yang asar, itu pahalanya tetap dituliskan dengan sholat sunnahnya sempurna semuanya. Dengan contohnya, Anda terbiasa menunaikan sholat sunnah sebelumnya. Jadi kalau Anda tidak terbiasa menunaikan sholat sunnah sebelumnya, yang dituliskan cuma empat aja, empat duhur, empat asar. Alhamdulillah akhirnya, walaupun tidak sholat sunnah, dituliskan pahala sunnahnya. Alhamdulillah, belum tentu. Kalau Anda tidak terbiasa sholat sunnah sebelumnya. Paham? Nah, tapi ada yang menarik, khusus untuk subuh, itu tercatat dalam kitab-kitab hadis, bahkan riwayat-riwayat yang sahih, untuk subuh, Nabi tetap mempertahankan sholat sunnahnya. Ini menarik sekali. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, memang sholat subuh itu sholat yang paling singkat, cuma dua rokat. Silahkan cek, buhur empat, dikosor jadi dua. Yang kedua ini yang paling menarik, karena banyak keutamaan-keutamaan di dua rokat sebelum subuh itu, yang tidak ditemukan di sholat-sholat sunnah yang lainnya. Jika Anda kerjakan itu, maka Anda akan mendapatkan kemuliaan yang tidak ditemukan di tempat-tempat dan waktu-waktu lain, di waktu-waktu sholat selain subuh. Apa dua keutamaan ini, atau keutamaan-keutamaan dimaksudkan? Sebelum itu, saya garis bawahi dulu. Artinya, kalau Anda sedang berperjalanan pun, sedang diperjalanan, sedang safar dan sebagainya, masuk waktu subuh, saking lama di dua rokat ini, Nabi akan menjaganya. Kalau memungkinkan mengerjakannya, maka jangan tinggalkan itu. Sekalipun hukumnya sunnah. Paham? Bisa di airport, sudah tiba subuh, Anda nunggu. Alih-alih Anda kerjakan sholat subuhnya terlebih dahulu, maka kalau memungkinkan waktunya masih ada, kerjakan dua rokat sebelum subuhnya. Jelas? Nah, sekarang saya kembalikan kepada apa yang kita bahas tadi. Jadi, saking pentingnya sholat subuh ini, teman-teman sekalian, fokus. Dua rokat sebelum subuh, saking pentingnya. Maka dalam keadaan-keadaan bahkan Anda bangun terlambat pun, ini hadis-hadis sholat yang mengajarkan masih boleh menunaikan dua rokat sebelum subuhnya. Pertanyaannya, apa keutamaannya? Sampai-sampai itu dijaga, bahkan dalam keadaan seakan terlambat dalam menunaikannya. Satu, hadis riwayat muslim, ke nomor hadis 725-nya, hadis sampai 727. Tahannya, fokus. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa mafiha. Dua rokat sebelum subuh itu, keistimewaannya, lebih daripada dunia dan seisinya. Bapak, Ibu, kalau saya kasih pilihan, pilih 500 ribu atau pilih dunia dan seisinya. Pilih mana? Alhamdulillah, normal. Normal. Walaupun pada prakteknya, kadang-kadang tidak begitu. Contoh, bikin broadcast ya, dari sekarang dan viralkan. Ada satu pengumuman dari Masjid Nurul Bahri di Kelapa Gading. Besok Jumat, yang sholat subuhnya ditunaikan di Masjid Kelapa Gading, Nurul Bahri. Dan mengikuti datang sebelum subuh, dua rokat sebelum subuhnya dikerjakan di Nurul Bahri, masing-masing akan dapat amplop 500 ribu. Sampaikan, terbatas 50 orang untuk sub pertama. 500 ribu. Baik. Pertanyaan saya, ya pertanyaan saya, setelah pengumuman itu dibuatkan viral, kemudian menyebar, berapa jamaah yang datang ke sini? Pertanyaannya, sejak jam berapa jamaah datang ke sini? Subuhnya 4.25. Orang datang ke sini jam berapa? Jam 1, jam 2. Semoga Allah saya katakan, nginap dari sobat ini sudah pernah datang. Padahal itu cuma tulisan di bawahnya, contoh. Anda bayangkan? Di contoh aja, dikasih 500 ribu, diumumkan dari sekarang. Nginap, sore-sore ada banyak ke sini. Gak percaya? Bikin aja pak. Pengumuman, contoh. Di Masjid Kelapa Gading, Nurul Bahri, besok akan dibagikan masing-masing 500 ribu rupiah. Di awal subuh, bagi 50 orang pertama. Tanda kurung, contoh. Atau gak usah kasih contoh, kalau Anda benar-benar berniat, silahkan cek. Berapa yang datang? 4.25 adan subuh, mulai sore udah datang. Malam, itikaf, dan sebagainya. Wajah-wajahnya gak pernah Anda kenal sebelumnya. Bikin pengumuman yang kedua. Siapa yang datang ke Masjid lebih awal, di waktu subuh, menunaikan dua rakan sebelumnya, bahkan di Masjid itu, nanti kami akan berikan dengan janji Rasulullah SAW, lebih daripada dunia dan seisinya. Al-Hadith tuliskan di ujungnya. Pertanyaan saya, berapa yang datang ke Masjid ini? Tuh, lihat tuh. Nah, sekarang, jadi Ustadz, yang dimaksudkan lebih daripada dunia dan seisinya apa? Apakah materi wujudnya, atau yang lain wujudnya? Nah, ini yang perlu kita sadari, sehingga kita punya pemahaman yang kuat tentang ini. Sampai-sampai, Nabi pernah mengilustrasikan, kalau lah tahu tentang kemuliaan ini, bahkan orang akan menatangi masjid atau sholat itu dengan merangkak. Merangkak itu ada dua pemahaman. Satu, saking padatnya orang datang sampai bergeraknya itu lambat. Ya, kan kalau orang lambat itu diilustrasikan seperti bayi yang merangkak, lambat geraknya, saking banyaknya padatnya begitu. Yang kedua, ada yang mengatakan, bahkan orang yang tidak mampu pun akan merangkak datang, saking tahunya manfaat di balik itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!